Takut PHP, Rizky Bilar ngaku hubungannya dengan Lesti Kejora tak akan baper. Ditulis oleh Helna Estalansa, di Great Hype. Terima kasih telah menonton! Para penggemarnya baper. Penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun berharap agar mereka bisa melaju ke jenjang yang lebih serius. Namun, hingga saat ini belum sekalipun Rizky mengakui bahwa dirinya sedang menjalin hubungan asmara dengan Lesti Kejora. Bahkan Rizky meyakini di antara dirinya dan Lesti sama-sama tak ada yang terbawa perasaan, baper. Dikutip dari Youtube Bibdo, Selasa. Tanggal 11 Agustus tahun 2020, Rizky mengatakan dirinya dan Lesti sama-sama mengerti batasan di dalam hubungan pertemanan mereka. Kita juga saling batasin diri, kata Rizky. Jadi Lesti tahu batasan bagaimana harus bersikap, saya juga tahu menempatkan posisi saya juga. Saya cuma bisa bilang kita cuma teman dekat, sambungnya. Mengenai alasan membatas diri dalam hubungannya dengan Lesti Kejora, Rizky mengatakan dirinya enggan dicap memberi harapan palsu kepada Lesti Kejora. Ia berkomitmen untuk menjaga perasaan Lesti agar tidak dituding sebagai pria pemberi harapan palsu, PHP. Saya harus ngejaga itu, supaya saya terkesan enggak PHP, ucap Rizky. Ketika ditanya awak media soal kemungkinan apakah Lesti Kejora mulai baper, Rizky sempat ragu-ragu menjawabnya. Ya enggak tahu sih, kata Rizky. Ia bahkan sempat keceplosan mengatakan Lesti Kejora masih belum baper. Sejauh ini yang saya tahu enggak belum, ujar Rizky. Karena saya lihat Lesti juga bisa menempatkan posisinya juga, pungkasnya. Lebih lanjut, Rizky Bilar memberi keterangan terkait video di kanal Youtubenya yang hilang lantaran sengaja dihapus. Mengaku tak sempat melakukan preview, Rizky Bilar baru mengetahui bahwa hijab Lesti sedikit terbuka di bagian leher saat video sudah diunggah. Saya enggak tahu, saya enggak sempat preview itu kan, ungkap Rizky Bilar. Sempat saya pos lalu tim Youtube saya sempat bilang, kayak banyak komenan yang bilang itu dijabnya kebuka bagian leher, tambahnya. Karena tak ingin ada komentar negatif yang ditujukan untuk Lesti, Rizky Bilar kemudian menghapus video tersebut untuk melindungi sang penyanyi. Saya juga baru mehnya sekarang, yaudah karena saya enggak mau nanti berujung gimana-gimana, banyak nanti orang yang mungkin akan ngomong-ngomong hal enggak baiklah ke Lesti, jelas Rizky Bilar. Yaudah, lebih baik saya tag down aja videonya, lanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.